Pemirsa, Bupati Merangin Al-Haris bersama para pejabat Merangin kembali melakukan perjalanan tidur di dusun atau pertisun. Kali ini yang menjadi tujuan Bupati bersama rombongan yakni Desa Renah Kemumu Kecamatan Jangkat. Desa Renah Kemumu Kecamatan Jangkat merupakan salah satu desa terisolir di Merangin. Untuk mencapai desa tersebut tidaklah mudah, butuh perjuangan yang sangat berat. Jarak desa dari Simpang dan Opau hanya sekitar 45 km, namun harus ditempuh sekitar 5 jam. Seperti Bupati Merangin Al-Haris bersama rombongan dalam melakukan perjalanan tidur di dusun atau pertisun di Desa Renah Kemumu, Bupati bersama rombongan harus bersusah payah. Kendaraan yang dibawa harus menggunakan rantai di ban serta harus ditarik dengan kendaraan lain. Setelah melalui perjalanan yang cukup menantang, Bupati akhirnya sampai ke Desa Renah Kemumu untuk mendengar langsung keluhan dan masukan dari warga Renah Kemumu. Namun sebagian rombongan Bupati juga tidak sampai ke Desa Renah Kemumu dan harus tidur di tengah hutan. Di Desa Renah Kemumu ini permintaan warga tidak muluk-muluk. Mereka hanya butuh perbaikan jalan serta pembuatan irigasi untuk sawah. Karena potensi sawah di desa ini sangat besar mencapai 500 hektare. Banyak menginginkan infrastruktur jalan, itu yang paling mendesak. Yang kedua, yang menjadi skala kualitas bagi mereka itu adalah irigasi. Mereka punya potensi sawah yang masih luas sekali. Yang lebih kurang, tadi ketampakan desa itu bisa sampai 500 hektare, mungkin kalau dibuka semuanya. Menanggapi hal ini, pemerintah akan menganggarkan perbaikan infrastruktur dan pembangunan irigasi di Desa Renah Kemumu. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan.